Artis Nikita Mirzani belum lama ini sempat menjadi sorotan lantaran menjalin asmara dengan mantan pembalap MotoGP, John Hopkins. Meski baru saja berpacaran, keduanya sudah merencanakan pernikahan yang akan berlangsung di tahun depan. Nikita pun sudah berencana akan pindah ke Amerika Serikat seusai menikah dengan sang kekasih. Dikutip dari tribun seleb pada Jumat 13 Mei 2022, Nikita Mirzani yang sudah tiga kali gagal menikah itu kini berpacaran dengan bule asal Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa orang yang dirinya jadikan kekasih itu bukanlah bule KW. Nikita mengatakan bahwa hubungan mereka serius dan sudah berencana untuk pindah ke Amerika Serikat di tahun depan. Meski baru beberapa bulan menjalin hubungan, wanita yang akrab bisa panik itu bersedia dinikahi oleh John Hopkins. Menurutnya saat ini proses perkenalan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang terpenting baginya saat ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik bersama sang kekasih. Nikita bersedia pindah ke Amerika Serikat karena ingin membina rumah tangga yang lebih baik dan tak mau mengalami kegagalan pernikahan lagi seperti tiga pernikahan sebelumnya. Mengingat waktu Amerika dan Indonesia memiliki jam yang sangat berbeda. Maka dari itu dirinya lebih memilih mengalah untuk pindah ke Amerika Serikat. Terkait dengan restu anak-anaknya, Nikita mengatakan bahwa hubungannya dengan John Hopkins sudah disetujui. Yang mengatakan bahwa anaknya terutama Loli sangat setuju dengan keputusan sang mama. Yang terpenting bagi Loli adalah kebahagiaan mamanya. Sehingga saat ini dirinya lega jika kembali melepas status janda. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!